Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel Di kesempatan hari ini Gue mengunjungi rumah Pagi-pagi banget ya Gue mengunjungi rumah Salah Satu orang Penghobi yang bener-bener Konsisten menurut gue Konsisten itu Dia memang udah cinta dengan ikan-ikan Dari Mungkin 10 tahun lalu atau belasan tahun lalu Nah kita mau tanya-tanya Mau ngogol-ngogol sama dia Yuk kita datangin ya Halo bro Ini bro Nah ini dia Ini bro Ariberto Sekarang udah Tira ikan jatuhnya berapa tahun bro Sekarang 10 tahunan 10 tahunan Oke kita ntar bahas satu-satunya gak apa-apa ya Boleh-boleh Ini kalau kalian lihat Ini adalah Salah satu Megatank Yang sudah cukup lama Dan dulunya jadi Panutan orang-orang Iya kan? Bener ya? Ya gak juga lah Dulu ceritanya Lu paling suka tuh Piara apa? Semua predator Kayak sekarang juga sih Semua predator Tiba Gede-gede lah Oh Dulu sempet piara Goli ya? Goli Gede sekali ya? Banyak Terus akhirnya? Akhirnya udah Udah tiada? Tiada Terakhir di size berapa tuh bro? Pas gue ukur 105 105? Oh ganti rekornya 105 Nah sekarang jadi ini Megatank diisi sama RTC RTC Platinum sama Gar Gar Sepatula Platinum ya? Jadi semua Oh ada ada itu Ada tapah Ada tapah Apa sama ada jauh? Oh iya ada jauh Jauh catfish Ini Ini sih Gede sekali loh guys Ini satu meter sih udah pasti lebih Satu meter lebih Gede sekali loh Ini Kalau boleh tau nih Apal gak ikan-ikan lo tuh Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Kira-kira aja Ini yang kecil-kecil baru nih Oh yang agak kecil? Baru Yang RTC Setahun dua tahun lah Kalau yang gede udah lumayan lama 2018 berapa tahun? Itu 2018 5 tahunan 5 tahun Kalau ini? Ini udah lama juga nih Dari kiri-kiri 2016 2016 berapa tahun? 7 tahun 2016 7 tahunan ya Kurang lebih ya Dua-duanya? Dua-duanya Waktu 2013 pertama isinya? Isinya Vibas Vibas Dorado Goli gitu ya Udah-udah Ilang semua tuh yang 2013 Jadi ini dibikin 2013 2013 2013 Jadi Kolam doang Kolam tanah sebelumnya Oh sebelumnya cuma kolam Jadi uruk Pindang sini Ini ukuran berapa ya bro? Ini 4 Majang 4 Lebar 2,5 Lebar 2,5 Tingginya? Tinggi Yang sampai bawah banget nih Bawah pasir 2an lah Oh 2 meter ya? 2 meter Tapi kan timpa pasir Sama ini turun lagi deh Oh iya Ini kan turun kita di atas Agak di atas ya Nah kalau udah jumbo-jumbo begini Mau isi apa lagi Mesti nyarinya yang jumbo Yang jumbo Yang jumbo udah mahal 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 dan susah Nah ini Ini salah satu yang gue suka Memang dari dulu Cireasnya adalah Beliau selalu gunain filter Yang pake tanaman Betul ya? Betul Jadi ini banyak yang dikoneksi Kalau kalian ya Liat ini ngalirnya Dari sini Ini ada pompa ya Kesini ya? Iya Ada pompa Turun lagi Buang lagi kesini Buat ikan-ikan kecil Terus dibuang lagi ke Kuat lagi nih Tanaman Baru taruh lagi Jatuh lagi Terus ini beberapa Akar-akar juga ada yang masuk Kesini ya? Masuk Nunggunya udah banyak banget Terus ini media-medianya Ngikutin trend jaman sekarang Enggak media-medianya Enggak media jadul Media jadul Media jadul Media jadul ya Yang susah berarti Ini di usia apa aja nih? Itu Batu apu gak ada Oh pumis Iya Terus Rumah bakteri semua sih Atas Rumah bakteri semua Terus Ketal bio Oh ada ketal bio Terus ada Bio ring-bio ring yang jaman dulu ada Oh iya bio ring yang gede-gede ya Yang gede ya Yang masih gede Udah ini cuma air jatuh yang ini Itu japmat Oh ini ada japmat Ada yang bio foam hitam itu loh Oh bio foam hitam Tapi gak pakai putih Putih kapas gak? Yang kapas Hancur terus deh Gila ini Udah segede guling Sadis Terus ini Oh ini Jadi bener-bener Bareng-bareng disini bener-bener Hobi Kenapa hobi ikan predator dari zaman dulu bro? Dulu seru kasih makannya aja ya Iya Tapi kan kecil-kecil ikannya kita Oh iya 20 cm masih gak berasa makannya kan Pas udah gede-gede Udah mulai pusing Makannya yang non stop Oh jadi Jadi memang dari aw... Lu pihak ikan dari tahun berapa? 2011 2012 berarti ya Startnya? Iya Sebelum dibangun ini Nah terus Itu usia berapa bro? Kalau boleh tahu 15-an 15 15 15 Gak Gak sekarang 30 lebih ya? Eh sekarang 25 Oh 25 Gila Udah umur 15 tahun 15 tahun Gak sih Masih SMP SMA ya? SMP 3 SMA 1 Sadis ya Oke oke Jadi disini ada Kalau kalian ada Aligator Platinumnya 2 yang gede Satu yang paling gede sekali Terus ada RTC Platinum Sama RTC Phantom ya Phantom Phantomnya 2 Ada Jauh Catfish Sama Tapah Sama ini nih Sama ini nih Nila Nila ada Kita udah berkurang Tapi kok gak dimakannya? Dimakan juga? Banyak dimakan juga Oh dimakan juga ya? Bagus ini Oke oke Ini Gue pikir awalnya atasnya itu konsepnya apa gitu Gak ada Karena dikacain kan Cuma dibikin tinggi doang Supaya gampang aksesnya Maksudnya gampang Iya bener sih Mungkin atas sekarang orang jarang ketutup begini ya? Iya Buka aja gitu Oke Terus kita lanjut jalan-jalan ya? Jalan-jalan Jalan-jalan lagi guys Ini tank-tanknya lagi Ini dirawat sendiri apa? Ada yang bantuin? Sendiri semua Semua sendiri Semua sendiri Nah ini ada lagi nih Ini pleko-plekoan Pleko-pleko Banyak ya plekonya ya Banyak jenis ya? Iya lumayan Ini L191 Royal Pleko ya? Iya Itu 190 191 juga Oh sama ya Semua 191 Mirip sih 191 sama 190 ya? Betul Lidah lain doang Ya terus ini Ini lupa namanya ini apa ya? Ini 160 ya 160 kalau gak salah Eh koknya Hilang Emang begitu? Emang begitu lagi kuncup Ini apa nih? Ini cuart sih Chinese Perks Oh iya 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 Chinese Perks Ini ngumpet ya Belum-belum makanan Oh ini banyak nih Sama ya Iya semuanya 191 Itu yang total-total Ini L007 kalau gak salah James Bond Ini khusus pleko Khusus pleko Enggak di dekor bro Enggak Makan kayu aja lah Dia kotorannya banyak kan Iya kotoran pleko tuh Waduh Parah ya Kayak kayu diserut Ini Ini Rampungan Rampungan ikan mak Hmm Oke Nah ini ada lagi nih Ini ada fiber lagi nih bro Hehehe Fiber ini apa isinya gitu? Ini ada SR SR Iya SR Terus ini ada Dutch 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 banyak disini Kayfek ada Oh iya ini ada Baramundi Ini Nilpers Oh Nilpers ya Nilpers Satu keluarga lah ya Iya sama Baramundi ya Keluarga Metes Sama sama Metes Hmm Ada Beriga Beriga Ada Kubanggar Apa? Kubanggar Oh Kubanggar Oh iya ini Kubanggar Sama Sepasang gitu bro Enggak CEWE dua-duanya Oh CEWE dua-duanya Oke Oke Ini kurang lebih Ini Dua meter Dua meter ya? Dua kali satu Dua kali satu betul Kurang gede ya roh saya sekarang Sekarang kurang gede ya Kurang gede Bikin lagi segede gitu di sebelahnya Oh ini Oh ini tambahan filter Filter Kiri kanan dia Dia kiri kanan yang itu buat megateng ya Kiri kanan Nah ini ada lagi Selalu Ada tanemannya deh Kalau kalian lihat ya Selalu ada Siligadingnya tuh Ini Ini Campur aduk Dia ada Ada tibarb Ini ada patin Apa nih Bukan albino Matanya gak merah Patin putih aja lah Iya Ada jungle perch Ada Dua karya strip tuh Metinis wasiatus Ini apanya? Tibarb Oh tibarb Ya ikan lokal Tapi bagus dia Ada garisnya Udah mulai nyarinya yang aneh-ane kalau sekarang ya Udah yang biasa-biasa udah Iya Ya Ya kecil-kecil Kalau ini apa nih bro Ini Lodge Ada keong-keong juga bro Keong juga ada Mereka Masukin satu Oh Masuk banyak Itu tuh ada tuh 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 Kelihatan ngilip di batu Ada yang mana Lodge Albino Albino Pleko Oh Pleko Oh ini di atas nih Ini nih Ini nih Dia masih Masuk keluarga Saker ya Saker Iya Siotrim Lodge Kalau ini Il Il Sili Apa namanya? Kalau sekarang Sili Santik Sili Santik Ini Atom Bukan Oh bukan Ini Manachapuru Oh Manachapuru Sama Siklit Dateria Ini sistemnya gimana nih bro Ini Filternya ini Ini bawah Ini Tom Hmm Ini cuman Oh ini atas Sama Filtr 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 Ini cuman Filtr Hmm Seru ya Jadi Beliau mungkin panutan orang-orang di dulu 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 banyak Ya dulu Youtube itu belum terlalu ini ya Belum rame Tapi Udah ada konten Udah ada yang ngonten-ngonten tentang Megatank itu Dulu Salah satu Yang Menginspirasi orang-orang Karena Golinya paling gede Ya kan Terus Ikan-ikannya gede-gede Punya megatank Nah ini beliau Jadi Tapi yang Yang gua Suka ya Maksudnya Lu termasuk konsisten aja gitu Ikannya tetep Dipyara Kadang gini Ada orang Dipyara koki Setengah tahun Gagal Ganti ikan lain Setengah tahun Ikan lain Gagal Ganti lagi Jadi gak konsisten Lu 10 tahun Bahkan dibilang lebih Karena dari 15 tahun Mulai Pihara ikan ya Masih tetep Ikan-ikan yang sama gitu Paling seru predator sih Paling seru ya Makannya Bisa jumbunya itu yang seru ya Iya bisa gede-gede Gede banget serunya itu Gila Pagi-pagi gangguin beliau nih Janjiannya susah Mesti di weekend Ada gak sih salah satu ikan Yang bener-bener lumas Lagi kepen Tapi belum dapet-dapet Mungkin ikan luar kali ya Kalau ikan lokal mungkin lebih gampang Mungkin yang kecil-kecil Susah tuh yang Kalimantan Kenapa tuh Ikan ikan alam Mereka susah kan karena adaptasinya susah Iya betul Lucu-lucu juga padahal Ikan luar Ikan luar Banyak tuh gue sih udah gak masuk sekarang ya Apa? Firewood Catfish Mhmm Udah gak masuk lagi Tarpon Firewood? Iya Terus? Tarpon Atlantik Gw udah susah tuh Nah yang lu lagi Yang dari kemarin main tuh nyari-nyari Sempet Sampai gak ada Tapi lu sebenernya pengen punya itu Itu ada gak ikan apa? Hmm Sekarang ya Karena megacengnya gede-gede Gue nyari yang gampang gede dan Tahan banting lah Tarpon Atlantik Tarpon Atlantik tuh Hah? Tarpon Atlantik Sebenernya Dulu sempet punya? Sempet Oh sempet punya Udah lewat juga Oh Dulu masih gampang ya Berarti ikan tetua yang pernah Yang udah Saat ini nih ikan tetua adalah si Aligator RTC Oh RTC RTC 2016 Ya Aligator juga 2016-2017 Sama-sama Oh sama ya Yang paling tua disini nih Yang paling tua disini sekarang Jadi yang pengen Atlantik Tarpon Gede-gede Bener Cuma kan sekarang regulasi Indonesia kan banyak Begawa 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 Yang masuk yang dilarangkan Karena Invasif Jadi Ya mungkin Para Temen-temen yang Exportir Eh importir juga bingung kan Gimana caranya Itu dia Terus Harapan kedepannya Perikanan Indonesia apa Menurut lo Harapannya Buat para-para penghobi di rumah nih Harapannya seperti apa Ya Makin Apa ya Makin berkualitas lah ini Bahasnya Kita bisa breeding yang Susah-susah Oh Kayak Dutch kan susah breedingnya Semoga ada yang bisa breed kan Semoga Dutch ada yang bisa breed ya Nanti kalo misalkan ada yang bisa breed kita dateng Betul Kita lihat prosesnya Oke oke Bro thank you banget loh bro Gue udah bisa main-main Gue juga Perasa ini nih Jadi Kena udah lama Terus Cuma Sering ngogol di IG Tapi Baru ketemu hari ini Ya kan Betul betul Sering tektokan Sering ngogolin ikan apa Pokoknya semua udah dilakukan Tapi baru ketemu hari ini Ya Kesibukan masing-masing Dan hari ini Dapet kesempatan Hujan-hujan juga dibelain Betul Oke Temen-temen Nah kalo memang pengen lihat koleksi-koleksi beliau Bisa lihat di IG-nya ini nih Ya kan Bisa ngogol juga Cara penanganan ikan Ya kan Selama beliau sempet bales Pasti bales Ya kan di IG pasti banyak yang ngogol-ngogol kan Betul Oke Temen-temen Makasih buat Bro Ari Beto udah kasih kesempatan lainnya Ya Gue Marcel Dan Ari See you next video Salam Bisa 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 Bu Bisa 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 Bebuka Bisa Bisa Terima kasih telah menonton